Penasaran gak sama laju karir lo di 2022? Saking penasarannya, gue dan puisi sampe coba dibacain tarot secara offline dan online. Generasi milenial, genzi kebawah juga, ya. Bayangin mereka itu hidup di era yang serba gak jelas sekarang. Kira-kira dari tiga ini, yang paling enak yang mana? Yang ini, yang tengah. Oke, kita buka yang lainnya dulu ya. Aduh, aduh. Jelek ya? Rata-rata sih mencari klarifikasi ya. Jadi hampir semua orang sebenarnya datang ke akurat sudah tahu jawabannya. Oke, menarik sekali. Yang pertama adalah the world. Itu artinya akan memasuki sebuah fase baru yang sangat abandans. 2022 tuh tahunnya kamu banget ya secara karir. Interpretasi tiap reader bisa beda. Percobaan sederhana kayak gini emang belum cukup untuk ngetes akurasi tarot. Tapi dengan begini, gue mulai paham sih. Kenapa anak muda demen sama tarot dan tahayu lain? Selamat tinggal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati